Hai di parah majuin bawahnya Sampai jumpa Oke guys, balik lagi bareng gue Kamal Yeti Jadi sebelumnya kabar kalian gimana nih hari ini Semoga diberikan kesehatan ya, amin Jadi di video kali ini, saya ingin membahas tentang Bagaimana cara bisa memenangkan pertempuran jarak dekat Atau istilahnya dengan close combat Nah tentu disini ada beberapa tips yang harus kalian ketahui Supaya kalian tuh benar-benar mudah dalam menghadapi musuh 1 vs 1 Karena close combat itu kan musuh dengan kalian tuh dekat Nah gue ada tips biar kalian bisa menang dengan mudah Apa saja itu jadi sebelum kita lanjutkan videonya Alangkah baiknya buat teman-teman semuanya yang baru hampir ke channel ini Yo guys, biar gue teman-teman semangat Buat kedepannya tekan dulu tombol subscribe Di like juga dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian dapat aktif saat gue upload video terbaru ya guys Oke bro, jadi tips yang pertama sekali Disini gue pengen ngebahas tentang FPP FPP itu apa bang? Ini guys, kalian bisa lihat Untuk tombol FPP itu ada disini Yang ini tombol FPP guys Yang harus kalian ketahui nih Tuh, itu adalah tombol FPP Jadi disaat kita ingin close combat Gue saranin ke kalian Ubah ke mode ini Seperti yang kalian lihat di cuplikan awal tadi Emang apa bang? Fungsinya Oke, gue bakal dilihatin Saat kalian menggunakan kamera FPP Disini kalian akan mendapatkan view yang luas Seperti yang kalian lihat di cuplikan tadi Di awal Kalian bisa melihat Gimana gue bisa memandangkan pertempuran jarak dekat dengan mudah Karena gue pakai kamera FPP Jadi saat gue maju tadi Saat maju Gue langsung ubah Setelah musuh jarak dekat Gue langsung Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu Musuhnya itu dekat sama kalian Dan kalian bisa melihat dengan mudah Setelah kalian ganti ke kamera FPP Jadi begitu ya Jadi kalian bisa kayak maju dulu guys Nih, gue kasih tipsnya Jadi musuh ini Oke, setelah kalian lihat musuhnya Dekat dulu Dekatin Nah, setelah dekat Langsung diubah Langsung Bebak Nah, tips yang kedua Lebih baik mana Saat kita harus combat Menggunakan giro Atau ADS Oke, gue bakal kasih penjelasan Buat kalian yang main no giro scope Kalian Mainnya itu di bagian sensitivitas ADS Tapi kalau kalian pemain giro scope Kalian mainnya itu di bagian sini Gini guys Sensitivitas giro scope ADS Bang, mana lebih enak antara kedua ini Nah, kalau menurut gue pribadi Gue lebih suka menggunakan giro scope ADS Karena kenapa? Gini guys Fungsinya Kalau kita menggunakan giro scope ADS Kita bisa fokus buat aimnya Terus kita gerakin layar kita Oke Jadi kita fokus ke titik tengah Dan layar kita yang kita gerakin Contoh guys Nah, lagi Oke, kalau kita pakai yang ADS Kita matikan dulu giro kita guys Sudah mati Nah, kalau pakai ADS ini Dia itu harus kita gerakin yang ini guys Jumpol kita Nah, jadi kita kan kalau yang ADS ini Kita matikan kan giro nya Nah, kita fokusnya itu di jari kita guys Kita lihat begini ya Nah, selain kalian harus kontrol kiri kanan Kalian juga harus kontrol agak sedikit ke bawah ini Nah, karena kenapa? Ya kan ini no giro guys Kita harus mengontrol aim kita Tarik ke bawah Supaya dia tidak naik ke atas Nah, jadi begitu Lebih enak mana bang? No giro Atau yang giro scope Kalau menurut gue untuk close combat Pakai giro guys Enak banget ini Jadi, kita fokus ke titik putih Selebihnya kita Yang tangan kita bermain nih Buat Ngestabilin giro nya gitu Ini guys Kalian bisa kombinasi juga nih Dengan Tombol jongkok Itu atau ngopron boleh Nah, lebih lincah lah Kalau menurut gue ya Nah, jadi untuk settingnya gimana Untuk cara setting Sensitivitas giro scope Kalau yang pertama ya Untuk ADS Kalian settingnya di bagian sini guys Yang 120 ini Oke Nah guys, untuk cara settingnya itu adalah Kalian patokin dulu untuk sensitivitas guah Yaitu 120% Setelah kalian ngerasain terlalu cepat Kalian turunnya itu 10% Kalau memang terasa lambat Kalian naikin 10% Nah, kalau untuk yang giro scope Kalian settingnya di bagian ini guys TPP tanpa scope ya Giro scope ADS nya Nah, sama Cara settingnya sama Untuk patokannya di 300% Oke Itu tips yang kedua Oke, jadi trick yang terakhir disini Gue pengen ngebahas tentang Ini Tidak boleh open scope Saat kita close combat Ini contoh guys Misalnya ini musuh guys Kita anggap ini musuh Setelah itu kita coba open scope Saat close combat Nah, susah guys Yang susahnya itu Lawan gak mungkin diem dong Lawan kita Lawannya gak mungkin diem Dia pasti gerak jiggle-jiggle juga Nah, itu yang membuat kita susah Kalau kita open scope Close combat Sambil open scope Oke Jadi close combat gimana bang? Lepas aja scope Segini guys Yang seperti gue ajarin tadi Bisa kalian Kayak ini Atau yang kedua Kalian bisa kayak ini guys Kalau udah deket Oke, kita tunggu dulu Ubah ini Nah Jadi begitulah Untuk Cara Close combat Dengan mudah Oke guys Jadi 3 tips itu aja Dari gue di video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian semuanya Jangan lupa tekan tombol subscribe Biar gue tampak semat Buat kedepannya Dan thank you buat Buat kalian yang sudah nonton Penisian PHB Sebelum kita tutup Kita bakalan Highlight tipis-tipis Di in-game Oke, langsung masuk ke videonya Let's go Kita Kita bernama Layang-layang Cakep Mana pergi Cakep Pada baru turun ya Santai dulu Nice Kalau bisa diselesaikan Selesaikan bro Aduh Relate lagi Thank you killnya Oh Punya Keluruh Guys Oke Oke Wih Kelas banget 5 orang 5 orang Pada kemana Woy Semuanya Setiap Likit pun Lah Baru ya Baru ya Baru ya Ini parah Majuin Teorinya begitu Bawah ini Dah Gitu guys Langsung kita FPP Biar enak Biar enak Biar enak Biar enak Biar enak Biar enak W Guru Biar enak Kira Map Sini Biar enak Biar enak Biar enak Biar Tidak kata bos nih paling atap ya tpp kan guys cakep gitu link ya rojali nih di bawah di sini dia cakep itu itu dia yang temen kita bingung tadi ya guys ya bisa ada nyawet lumayan menapari gua ini nampak siapa dia walaah udah end kah sisa empat sisa empat ya cakep stack 1 tiba tiba ya 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 ya